Intro Lembaga penyelan publik TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai pemirsa dengan sejumlah informasi yang terangkum dalam Maluku Antarnusa edisi hari ini. Maluku Antarnusa saat ini akan kami tayangkan dengan berbagai liputan diantaranya. Intro 8.118 pemilih di Buru Selatan belum memiliki KTP elektronik. Kapolda Maluku menegaskan akan pecat anggotanya yang ketahuan nyalo pada perekrutan penerimaan Akpol dan Bintara serta Tamtama Polri. Intro Sebenarnya itulah cuplikan berita utama yang akan mengisi Maluku Antarnusa hari ini disamping berita lain yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Henry Nanlohi akan menyampaikan berita selengkapnya untuk pemirsa. Intro 8.118 warga Buru Selatan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Juni mendatang karena belum memiliki KTP elektronik. Intro Setelah melalui verifikasi data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Selatan, diperoleh data dari 8.118 warga yang belum memiliki KTP elektronik. Berdasarkan data KPU Provinsi, ternyata 2.393 diantaranya telah memiliki KTP elektronik. Sisanya 5.725 belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buru Selatan berjanji akan menyelesaikan perekaman data KTP elektronik bagi 5.275 warga di Buru Selatan. Sesuai hasil rekapitulasi data pemilih sementara atau DPS Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, di Kabupaten Buru Selatan masih terdapat 8.118 yang belum memiliki EKTP. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Buru Selatan, Ruslan Makatita mengatakan, sesuai data yang telah disampaikan KPU Buru Selatan, pihaknya telah melakukan upaya penyempurnaan data sementara pada setiap kecamatan di Buru Selatan. Sejauh ini, koordinasi kami terus berlanjut dengan KTP dan hasil kerja maksimal dari KTP Buru Selatan itu telah ditemukan 2.000 lebih, sekitar 2.393 orang yang memang telah ada datanya di datanya KTP Buru Selatan, sehingga dari total 8.118 itu ada tersisa sekitar 5.725 orang yang memang menurut KTP itu belum terekam. Sekitar 5.725 yang akan diselesaikan dalam waktu dekat ini. Makatita mengaku, petugasnya sementara melakukan pelayanan dari rumah ke rumah warga, serta penyelesaian pemuatan EKTP bagi pemilih yang mempunyai hak pilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari Namrole, RN Stasi Jawa melaporkan. Seorang pengacara di Maluku Tenggara dibacok dan dianiaya sekelompok pemuda yang sedang mabuk. Akibat luka sabetan senjata tajam, pengacara Geri Baliananan, SH di Rawat, di RSUD Karel Satzitu Bin Langgur. Kasus penganiayaan terhadap Geri terjadi di kompleks Pocarina Langgur. Saat itu ada sekelompok pemuda yang mabuk dan ditegur oleh seorang warga, namun teguran itu tidak diindahkan. Malah justru para pemuda itu kembali membawa senjata tajam dan menganiaya Geri Baliananan. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala hingga telinga dan tangan sebelah kiri. Saksi mata Megi Maturbongs mengatakan penganiayaan diduga terkait dengan sengketa tanah yang sudah lama berlangsung di kawasan Pocarina. Saya keluar lagi, pagi hari sudah tergeletak di jalan, lalu ada beberapa orang yang dengan alat tajam itu menganiaya. Akhirnya untung saja ada keluarga yang laki-laki, lalu mereka keluar, halo, mereka stop aksi, lalu ibu Nila, Nila kelanit, kemudian ambil bu kiri dan masuk ke rumah. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres, Maluku Tenggara. Pelaku berjumlah lima orang. Satu orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat reskrim Maluku Tenggara AKP Arief Budi Harso mengatakan, kasus berawal dari sekelompok orang mengkonsumsi minuman keras dan ditegur tetapi tidak diterima sehingga terjadi percekcokan dan pertengkaran. Polisi sementara mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif kejadian tersebut. Sudah kita proses, kita berjumlah lima orang untuk alat bukti, sementara kita amankan satu bila setiap barang dan tajam ya. Sebenarnya prosesnya akan kita lanjutkan untuk penyidikannya. Modusnya karena yang bersangkutan kepada pelaku ini dia mabuk, ditegur tidak terima. Jadi mereka intinya meluapkan rasa kemahalan mereka. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise menyerahkan bantuan seperangkat marching band kepada sekolah YPPK Nusa Laut. Bantuan tersebut diserahkan saat Menteri mengunjungi kecamatan Nusa Laut pekan lalu. Seperangkat alat marching band diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise secara simbolis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Maluku Maggie Samson yang kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah YPPK Nusa Laut. Penyerahan dilakukan pada puncak acara Syukuran Perayaan Hari Perempuan Internasional 2018 yang digelar sekaligus dalam semangat peringatan dua abad perjuangan Marta Kristina Tiahahu. Kegiatan berlangsung di halaman Gedung Serbaguna Marta Kristina Tiahahu, Negeri Abubu, Kecamatan Lusa Laut, Kabupaten Maluku Tengah. Bantuan seperangkat alat marching band itu diberikan untuk menunjang fasilitas pembelajaran siswa khususnya di bidang ekstra kurikuler. Dalam sambutannya di peringatan Women Days atau Hari Perempuan Internasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan, suatu daerah dikatakan belum bebas bila perempuan belum ada di garis aman. Perempuan tidak boleh menjadi korban kekerasan. Perempuan dan anak-anak saat ini dilindungi oleh negara dengan undang-undang. Banyak kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, tapi terkadang tidak dilaporkan. Hal inilah yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin bertambah. Perempuan harus berjuang memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan mengubah watak dan karakter masyarakat untuk melihat pentingnya perempuan dan anak. Menurut Yembise, tanpa perempuan tidak akan ada generasi yang melanjutkan perjuangan bangsa ke depan yang melahirkan anak-anak harapan bangsa. Krisin Zipahelut, Kurniawan, melaporkan. Tahun 2018, Polda Maluku menempat kuota untuk merekrut calon Bintara Polri sebanyak 188 orang, sedangkan untuk calon Taruna Akademi Kepolisian sebanyak 5 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2017. Animo masyarakat untuk bisa menjadi aparat kepolisian terbilang cukup banyak. Terbukti dengan banyaknya pemuda dan pemudi mendaftarkan diri untuk menjadi calon polisi di Polda Maluku mencapai 2.000 lebih pendaftar. Mereka seluruhnya akan mengikuti tahapan seleksi baik untuk calon Taruna Akpol, siswa Bintara maupun Tamtama. Tahun 2018, Polda Maluku akan merekrut 188 calon Bintara Polri dan 5 calon Taruna Akademi Kepolisian. 188 calon Bintara Polri itu terdiri dari 180 polisi laki-laki dan 8 polisi wanita. Pernyataan ini disampaikan Polda Maluku Irjen Polisi Andap Budi Revianto usai menghadiri penanda tanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2018 Polda Maluku di gedung Kristiani Center Jumat lalu. Menurut Kapolda Maluku, perekrutan anggota Polri mengedepankan prinsip betah, yaitu bersih, transparan dan humanis. Pihaknya berkomitmen untuk tidak melanggar ketentuan yang diinstruksikan Kapolri. Untuk Bintara berapa? Polki 180. Poluannya? Poluannya 8. Berarti tahun ini ada peningkatan atau ada penurunan dibanding tahun semangat? Nurun sedikit. Proses perekrutan baik calon Taruna Akpol, siswa Bintara dan Tamtama akan dilakukan secara transparan. Pengumuman hasil dari setiap tahapan seleksi akan diumumkan dan melibatkan pihak internal juga eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan polisi yang hebat dan profesional karena tantangan tugas Polri ke depan akan semakin berat. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Sementara itu Kapolda Maluku Irjen Polisi Andap Budi Revianto akan memecat anggotanya yang ketahuan menjadi calon dalam proses perekrutan anggota Polri. Penegasan Kapolda Maluku Irjen Polisi Andap Budi Revianto itu disampaikan pada kegiatan penanda tanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah Panitia Calon Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2018 di Gedung Kristiani Center Jumat lalu. Selain memecat anggotanya yang ketahuannya lho, Kapolda Maluku juga akan melakukan diskualifikasi terhadap peserta karena menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kapolda mengatakan masuk polisi gratis tanpa mahar apapun. Bahkan Kapolda meminta Panitia memasang kamera CCTV dalam proses perekrutan tersebut sehingga bisa diketahui bila terjadi kecurangan. Untuk masuk jadi polisi gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Tolong nanti dicatat Panitia nomor telepon Kapolda, Wak Kapolda, Irwasda, Kabit Ropam. Apabila ada penyimpangan, Bapak Ibu sekalian bisa lapor ke saya. Saya ingatkan kembali kepada Panitia, learning by experience. Belajar dari pengalaman. Di tempat lain sudah ada yang dipecat. Silakan, kalau mau nyusul, dipecat secara tidak hormat. Ingat itu, ya. Saya tidak pernah main-main. Kapolda menekankan pada seluruh Panitia yang terlibat dalam proses perekrutan harus memegang teguh prinsip betah, bersih, transparansi, dan humanis. Hasil dari setiap proses seleksi langsung diumumkan tidak lagi tertutup. Melalui fakta integritas ini diharapkan tidak ada lagi KKN. Polisi adalah pengabdian. Peserta harus percaya pada kemampuan diri sendiri, karena tidak ada yang bisa membantu kecuali diri sendiri. Para peserta calon Taruna Akpol, siswa Bintara, dan tamtama Polri, juga para orang tua, dihimbau untuk melaporkan langsung pada Kapolda Maluku bila terjadi kecurangan. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sedara dalam rangka memperingati Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW, puluhan umat Islam di Kota Bula, Kabupaten Seram, bagian timur, melakukan pawai bersama. Pawai yang digelar Sabtu siang mengelilingi Kota Bula menggunakan sepeda motor, mobil, serta beca. Beragam cara umat Islam memperingati Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW, salah satunya di Kota Bula, Kabupaten Seram, bagian timur, misalnya Sabtu siang menggelar peringatan Isra dan Miraj dengan melakukan pawai bersama. Orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, bersama mengelilingi kota, menggunakan mobil dan sepeda motor. Pawai yang diikuti puluhan umat Islam tersebut turut dimeriahkan para tukang beca. Suasana Kota Bula pun meriah dengan pawai dalam rangka memperingati hari bersejarah bagi umat Islam tersebut. Isra Miraj yang merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ini mengandung makna yang sangat penting bagi umat Islam. Isra dan Miraj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima perintah melaksanakan sholat lima waktu dari Allah SWT. Peringatan Isra Miraj merupakan momentum bagi umat Islam untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT, terutama melaksanakan perintah sholat lima waktu. Selain melaksanakan payah bersama, umat Islam di kota Bula yang menggelar pawai itu juga memperingati Isra Miraj dengan menggelar Katam Al-Quran bagi Santri Taman Pengajian Al-Quran Bustanul Ulum, Wailola, Besar Desa Limumir, Kecamatan Bula. Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Ajaran 2017-2018 akan diikuti 78 siswa Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Ambon. Berbagai persiapan telah dilakukan para siswa di Min 2 Ambon untuk meraih nilai memuaskan dalam ujian nanti. Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Ajaran 2017-2018 akan berlangsung Senin 16 April. Kepala Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Ambon, Dahlan Gazam, mengatakan, untuk ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun ini akan diikuti 78 siswanya. Peserta UAMBN Min 2 akan dibagi dalam 4 ruang. Berbagai persiapan baik secara akademik maupun teknis telah dilakukan peserta ujian sejak 6 bulan lalu. Berbagai persiapan itu dengan harapan peserta dapat meraih nilai yang memuaskan. Selama ini sebagai peserta ujian, 6 bulan sebelumnya, sudah melakukan kegiatan-kegiatan latihan baik secara akademis maupun secara teknis Ya, secara akademis itu melalui beberapa tahapan yaitu free out 1, free out 2, dan free out 3. Dan beberapa praktek juga yang sudah kita lakukan. Begitu juga, persoalan teknis, bagaimana cara mengisi biodata dalam lembaran-lembaran jawaban komputer, bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mendah dulu kan, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mudah. Dalam gasam mengaku dukungan orang tua peserta ujian juga sangat baik. Hal itu terlihat dari kehadiran orang tua dalam pembinaan mental peserta dan doa bersama jelang ujian. Hamzatomiya melaporkan. Asosiasi Futsal Maluku ke depan akan menghadapi sejumlah turnamen bergensi tingkat nasional maupun internasional. Menghadapi turnamen ini, asosiasi akan memilih kepengurusan baru dan menyeleksi tim futsal terbaik untuk pengusatan latihan. Sejumlah agenda futsal nasional dan internasional akan berlangsung di tahun 2018 di antaranya Liga Futsal Nusantara, Liga Futsal Profesional, Futsal Club Championship, dan AFC Futsal Club Championship. Hal ini dikemukakan pelaksana tugas Asosiasi Futsal Provinsi Maluku, Maurits Tamayla, pada kegiatan Kongres Asosiasi Futsal Semaluku 2018 Sabtu kemarin. Menurutnya, para Kongres kali ini akan memilih kepengurusan baru, asosiasi, serta membahas program kerja tahun 2018. Sementara Ketua Asosiasi PSSI Maluku, Sofian Lestalu mengharapkan dengan terpilihnya Ketua Asosiasi Futsal Maluku yang baru, seluruh program dan agenda dapat dilaksanakan, utamanya kompetisi. Asosiasi juga mesti memberi kesempatan bagi klub-klub untuk melaksanakan turnamen. Ketua Asosiasi Futsal Meluku yang baru seluruh program dan agenda dapat dilaksanakan, utamanya kompetisi. Dan harus juga membuka ruang kepada pihak ketika untuk melaksanakan ditapaukan turnamen. Sehingga seluruh potensi yang ada di berbagai klub itu dapat kita ambil. Ketua Asosiasi PSSI Maluku, Sofian Lestalu mengingatkan asosiasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya kepelatihan. Kursus pelatih berlisensi dapat meningkatkan asosiasi agar berimbas pada kualitas dan performa atlet. Melki Latusau, Lesarlas Balaman, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam waktu dekat akan melakukan penataan dan penempatan ulang pegawai negeri sipil yang akan bertugas di daerah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menjaga pemerataan PNS pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Selama ini ASN tertumpuk di kota kabupaten maupun kota kecamatan seperti guru dan tenaga kesehatan. Pemerataan akan segera dilaksanakan guna mengatasi kekurangan tenaga ASN di daerah terpencil. Pemerataan pegawai karena memang suka atau tidak suka, pemerataan ini harus dilaksanakan untuk menjawab berbagai kekurangan tenaga pegawai atau ASN di unit kerja-unit kerja terutama yang ada daerah terpencil khusus guru dan juga tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah Siti Soumena memastikan dalam waktu dekat pemerataan PNS akan dilakukan, khususnya bagi tenaga guru dan kesehatan. Misalnya pada sekolah negeri yang ada di daerah terpencil harus memiliki guru PNS yang sebanding dengan jumlah murid yang ada. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Askam Tuasikal yang dikonfirmasi mendukung pemerataan ASN yang akan dilakukan. Menurutnya masalah distribusi guru belum diatur secara baik. Target utama yang dilakukan ialah kelebihan guru di salah satu sekolah akan dipindahkan ke sekolah yang minim guru. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahil Asia melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Ustadz Gani Wael SAG pada kesempatan tersebut mengatakan momentum peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan sebagai peningkatan ahlak bagi seluruh elemen pendidikan. Dengan keteladanan Rasulullah SAW, kisah perjalanan Isra Miraj Nabi dapat direnungkan tentang kebersamaan Allah SWT. Tema yang diusung dalam peringatan Isra Miraj kali ini, merajut kebersamaan masyarakat Madani. Gani Wael menegaskan Isra Miraj adalah perjalanan yang nyata. Lebih lanjut dalam hikmah tersebut, dirinya mengajak umat Islam seantero Kebupaten Siram Bagian Barat untuk tetap istiqamah dan mengaplikasikan amanah besar Nabi Muhammad SAW yakni solat lima waktu. Dalam kesempatan itu pula, Gani Wael memberikan bingkisan berupa Al-Quran dan uang sebesar 20 juta rupiah kepada TPA TPK Dusun Tanagoyang. Dari Piru, Kebupaten Siram Bagian Barat, kontributor Teferi Whitehukul melaporkan. Keluarga besar Madrasa Ibtidayah Negeri 2 Ambon memperingati Isra Miraj 1439 Hijriah. Momentum peringatan Isra Miraj itu menyemangati para guru dan siswa min 2 Ambon untuk giat melaksanakan solat lima waktu. Kepala Madrasa Ibtidayah Negeri 2 Ambon, Dahlan Gazam mengatakan peringatan Isra Miraj 1439 Hijriah di lembaga ini sangat bermakna. Hal itu dikarenakan peringatan Isra Miraj bersamaan dengan doa bersama jelang 78 siswanya akan mengikuti ujian. Selain itu, momentum Isra Miraj ini juga menyemangati keluarga besar min 2 Ambon meningkatkan solat lima waktu. Ustaz Ripki Idrus Al-Hamid menjelaskan Isra Miraj merupakan peristiwa yang harus diukur dengan iman bukan akal. Pada Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah SWT untuk menerima perintah solat lima waktu. Solat lima waktu itulah yang menjadi buah dari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Olehnya itu, umat Islam wajib melaksanakan solat lima waktu. Ustaz Ripki Idrus Al-Hamid mengemukakan orang tua yang anaknya sekolah di madrasa sangat beruntung. Hal itu dikarenakan di madrasa siswa mendapat pelajaran agama secara mendalam di samping ilmu pengetahuan umum. Dengan pelajaran agama, keimanan siswa akan baik dan kehidupan mereka terarah. Hamzatumia melaporkan. Terima kasih telah menonton!